Pada video kali ini, kami akan menyampaikan informasi seputar seleksi ASN tahun 2023, yaitu Berikut ini adalah kategori tenaga honorer yang paling diuntungkan dan yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadi ASN dalam rekrutmen CASN tahun 2023 Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen ASN tahun 2023 Sekarang simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham Pemerintah tetap membuka seleksi CASN tahun 2023 bisa diikuti oleh tenaga honorer yang ingin profesinya naik menjadi ASN Kementerian PAN-RB sudah pasti akan membuka seleksi CASN tahun 2023 yang bisa diikuti tenaga honorer jika ingin menjadi PNS dan P3K PAN-RB sendiri memang membuka dua jalur yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah sendiri memastikan kalau seleksi CASN tahun 2023 akan dilakukan dengan sangat selektif untuk mentransformasi birokrasi Indonesia Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 kata ANAS Selain itu, pemerintah juga akan menghapus rekrutmen jabatan yang akan hilang tergerus kemajuan teknologi Sampai saat ini, pemerintah juga masih melakukan analisa jabatan mana yang akan terdampak informasi dan digital Karena dunia digital berubah cepat pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman jelas ANAS Untuk rekrutmen CASN tahun 2023 Pemerintah juga memprioritaskan profesi dan golongan tenaga honorer tertentu yang akan diangkat menjadi PNS dan juga P3K Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan Kebutuhan profesi tertentu Seperti hakim, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri PAN-RB nomor 45 garis miring 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah kata Azwar Anas Untuk penerimaan P3K tahun 2023 golongan honorer dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan menjadi yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K Jadi, tenaga honorer dari pendidikan dan tenaga kesehatan bisa mendapatkan kesempatan besar untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini Pemerintah sendiri ingin para pemerintah daerah segera melakukan perdataan dan mengusulkan ASN yang dibutuhkan tahun 2023 untuk ditempatkan di instansi masing-masing daerah Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda informasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan mempertimbangkan teknis kepala BKN jelas Azwar Anas Dalam rekrutmen CASN tahun 2023 pemerintah menerapkan kriteria dengan variabel tertentu mulai dari jumlah PNS yang pensiun pemenuhan SDM untuk bisa mendukung program negara berupa strategis geografis dan juga anggaran pemerintah dan instansi daerah Maka dari itu golongan honorer dari tenaga kependidikan maksudnya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan bisa segera bersiapan dan juga menyiapkan berkas berkat administrasi tenaga honorer tentunya berharap bisa segera diantem di tahun 2023 ini nah itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan tentang seleksi ASN ketiga semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati